Setelah tertunda cukup lama akibat perang, sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya dilanjutkan. Netanyahu akan diadili dengan kesaksian petugas polisi rezim Zionis dan seorang pejabat keuangan. Dilansir dari Paris Today, hal itu diungkapkan oleh salah satu media Zionis. Pasalnya persidangan kasus korupsi Benjamin Netanyahu dilanjutkan pada Senin 4 Desember 2023 meski perang di Gaza masih berlanjut. Surat kabar berbahasa Ibrani itu menyebut, sidang pengadilan Perdana Menteri rezim Zionis dihentikan sejak September lalu. Dalam sidang yang akan dilanjutkan, kesaksian petugas polisi rezim Zionis dan seorang pejabat keuangan akan didengarkan. Yang ini dalam salah satu dari tiga kasus tuduhan terhadap Netanyahu yang dikenal di media sebagai kasus 4000. Pasalnya persidangnya Netanyahu dalam kasus ini berada pada tahap saksi penuntutan. Kemudian setelah itu baru akan ke tahap pembelaan, di mana Netanyahu sendiri akan memberikan kesaksian saat itu. Terima kasih telah menonton!